ada kartu keluarganya enggak kan ini anggota soalnya ini kan enggak nih kan family betul ada kartu keluarganya enggak itu nomor indok terdiri family gitu ya NIKF mobil patroli patroli kayak patroli gimana ya istilahnya sobat pol PP dan lain-lain itu kayak menghimbau gitu dia puternya lagu kita lagunya tuh lagu apa lagu hip-hop maksudnya gitu Oh ya kalau di Jakarta enggak ada yang kayak gitu adanya tahu tahu bulan kita yo hip-hop hore kembali lagi barengan sama Iyako dan ada Jon para pas ini a.k.a. Jon Do what's up yey dan kita ada di segmen walk the talk di segmen walk the talk ini teman-teman seperti sudah pernah lihat sebelumnya kita akan membahas orang-orang kolektif siapapun itu komunitas ya komunitas bisa ya pokoknya siapapun yang punya pergerakan dalam arti gini bisa aja sebuah production house yang membuat video-video hip-hop bisa videographer bisa kemudian ya siapa aja lah yang lagi mau bikin event campaign yang menyematkan sebuah campaign di dalam apa imisi sosial atau apapun itu di dalam rilisannya artinya biasanya orang-orang keren nih Oh pasti dong sekarang sama siapa kita hari ini bakal ngobrol sama salah satu itu pergerakan yang ada di daerah kediri-kediri-kediri siap itu berdiri siap Oke langsung aja kita sambut kediri hip-hop family iya rame banget ini selamat malam teman-teman kediri hip-hop family apa kabar sehat sehat Alhamdulillah ini ada siapa aja coba perkenalkan diri masing-masing dari sini Black Canyon Black Canyon Valentino VLNXDR Valentino Egy Razin Egy Razin Oke jadi Black Canyon Valentino Egy Razin nah ini kediri hip-hop family boleh ceritain gak kapan berdirinya dan siapa yang memprakas memprakarsai siapa yang memprakarsai berdirinya kediri hip-hop family kalau kediri hip-hop family sendiri sih sebenarnya udah lama sih maksudnya sebelum-sebelum kediri hip-hop family masuk di tercipta istilahnya tercipta itu ada dari teman-teman b-boy terus rapper juga terus kita gabungan juga dari street BMX terus ada juga dari skateboard itu semuanya semuanya masuk di situ cuman untuk istilahnya apa baru diklaim bahwa kita bikin komunitas kediri hip-hop family itu tahun sekitar tahun 2008 2008 12 tahun udah udah lama banget 12 tahun loh 2008 terus kita bikin acara kecil-kecilan terus di tahun 2012 itu kita bikin event pertama kali kita bikin event gede itu yang datang sejabah Bali sih itu nama eventnya apa pada saat itu ini nama event nama eventnya apa ya dulu ya apa itu itu salah satu klub di kediri jadi event b-boy ada rap ada semuanya itu menjadi satu gravity juga ada itu dari sejabah Bali sih wow itu di 2012 itu ya 2012 oke jadi kalau bisa dibilang malah sebenarnya terbentuknya awalnya bukan dari rap dulu tapi dari dance b-boy b-boy ya oh rapnya sendiri maksudnya kapan? sebelumnya sebelumnya tahun itu sudah ada rap sebenarnya cuman kita nggak tahu apa orang-orang generasi yang gede-gede itu nggak tahu bahwa itu rap gitu sih cuman ada orangnya ada apa sudah ada yang rap tahun itu 2006 2005-2006 oh tapi memang bergeraknya sendiri-sendiri ya tidak menjadi satu komunitas yang menjadi ke diri hip-hop family ini iya berarti rame banget nih berarti kalau bisa dibilang anggotanya ada berapa nih ke diri hip-hop family? iya belum pada waktu itu belum soalnya kan masih antar 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 komunitas bukan komunitas ya perkumpulan itu masih masih ketat kayak saingan b-boy kayak gitu itu masih ketat belum jadi satu kesatuan gitu loh sebenarnya masih saling saingan antara b-boy yang sini itu gap-gapan sama b-boy yang sebelah sana gitu belum jadi satu oh dan ini akhirnya jadi semuanya jadi satu tergabung dalam ke diri hip-hop family ini ya iya emang tujuannya itu untuk menyatukan semua elemen ini? awalnya ya untuk menyatukan itu biar semuanya itu bisa kumpul bareng gitu biar semuanya bisa kumpul bareng biar bisa saling belajar satu sama lain yang ngerap gak cuman bisa ngerap juga bisa b-boy kayak gitu jadi punya skill baru gitu loh buat belajar bareng itu saling 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 mempelajari gitu loh antara satu sama lain oh jadi mensinergikan cuman prep individu tetap mensinergikan ya mensinergikan berbagai macam elemen ya jadi kalo misalnya bikin video klip itu ya gak cuman rapper toh isinya itu tuh ada dance-nya masuk lah graffiti-nya adalah jadi lengkap gitu loh bikin video hip-hop iya orangnya banyak sebenernya kan hmm berarti anggotanya udah berapa sampai sekarang hmm kalo dibilang anggota sih sebenernya banyak sih cuman kan semakin kesini mereka punya kesibukan masing-masing gitu kita sudah jarang kumpul itu pun yang kalo pun kita sempet kumpul bareng itu pun sekalian kita bikin gigs itu itu baru kita bisa kumpul rame banget kalo untuk tiap hari harinya sih kita gak gak maksudnya gak fokus untuk kumpul tiap hari tapi harus ada sesuatu yang biar gimana kita kumpul bareng gitu sekalian kita bikin gigs oke nah di kediri hip-hop family sendiri itu kan ada banyak ya berarti kan ada 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 macem-macem lah ada kediri dance movement ada kediri graffiti terus ada kediri beatbox ada rocking reborn nah itu apa aja sih boleh ceritain gak kalo namanya udah jelas lah ya dance, graffiti gitu cuman bisa jelasin gak sih momen-momen itu tuh ada siapa aja di dalamnya berapa anggotanya itu ada gak sih kayak daftar anggota gitu kayak kartu keluarga kartu keluarga ini anak segala macem ada kartu keluarganya gak kartu anggota soalnya ini kan enggak ini kan family ada kartu keluarganya gak itu nomor indok kediri family gitu ya NIKF gimana gimana kalau kalau untuk graffiti kediri movement sendiri sih itu dia bikin pergerakan hampir satu minggu sekali iya itu namanya apa every spray every spray itu setiap hari minggu itu dia gabar bareng sekalian mereka bikin gigs itu setiap setiap minggu sekali itu kalau untuk main aktif ya iya kalau untuk graffiti nya kalau untuk apa namanya beatbox nya mereka juga masih latihan-latihan gitu sih iya bumpul-bumpul juga sharing gitu sharing boss terus jj dance juga sama sih kalau untuk orangnya berapa banyak setiap setiap pergerakan itu ada sendiri jadi semisal kediri dance itu punya grup sendiri tapi nanti kayak intinya itu juga masuk ke grup kediri bom itu jadi mereka punya pergerakan sendiri cuman semisal kita mau gerak bareng itu ada seperti itu jadi bisa saling bisa saling support ya kalau ada kegiatan masing-masing nah salah satunya ada kediri beatbox iya iya wah gila berarti lengkap banget ya kediri tuh kotasi kota tahu ini kok kota tahu iya kan kota tahu kan bener oh iya tahu loh tahu pangan makanan karena kebiasa ngomong jawa timuran nih ngomong orang Batak pakai bahan jawa jadinya salah kan jadi makanan tahu itu itu emang dari ini kediri itu dibilang kota tahu kok taunya ini prokiks prokiks sih hahaha ya nah ini kediri beatbox ini sempat bikin kediri beatbox cypher walaupun baru volume 1 nah boleh dijelasin ya apa nih kalau untuk kediri beatbox cypher sendiri sih sistemnya sama sih kayak freestyle rap atau cypher rap sama sih cuman dia langsung tanpa rekaman tapi langsung show gitu aja langsung live gitu kita rekam gitu oke kedanya gitu kalaupun ada beberapa kayak cypher kalau cypher rap sendiri kan ada yang istilahnya aku gak bisa freestyle aku bikin lirik dulu aku nanti rekaman terus nanti take video gitu tapi kalau beatbox nya yang ini dia langsung showtime langsung gitu oke live langsung jadi bener-bener langsung di tempat lo nge beatbox ya jadi dia kalau misalnya lagi sariawan gak ikutan itu ya siap-siap abotir lah ya kali deh wah tapi ada di kalau kalian sendiri itu kan setauku black canyon kan rapper ya gitu terus kemudian eki rapper juga rap rap juga beatmaker juga ini ini valence beatmaker oke dari rambutnya kelihatan dia beatmaker iya kok bisa iya dari rambutnya dia beatmaker itu pas lagi bikin beat dia tuh sambil hahaha 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 bener gak bener pasti ya bener pasti hahaha diri aja gak ngurus hahaha 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 nah tapi ee kalau di rapnya sendiri itu ada berapa grup rap sih atau berapa ee rapper berapa nama berapa nama yang ada di kediri kemarin berapa ya acar kan ee kalau 10 sih lebih sih 10 lebih sih sekitar 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 15 sampai 20 iya 12 sampai 20 wah 12 sampai 20 oke berarti lumayan juga ya kalau melihat ke diri kan gue terserah gak tau sih ee apa size-nya ukurannya ke diri itu gua jujur belum pernah gua ke diri oh belum pernah belum pernah oke ya mudah-mudahan setelah covid ya kita bisa kesempatan ya amin amin karena itu tadi amin 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 ya karena ya melihat mereka sudah pernah bikin acara rame nya sejawa bali itu kan iya 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 berarti kan potensinya untuk kedepannya rame lebih rame lagi kan ada gitu nah itu sebenarnya ee event-event seperti kalian bikin waktu di sejawa bali itu pernah ada lagi gak setelah tahun 2012 itu setelah event itu jalan berapa bulan itu kita bikin lagi sih cuman gak seramai yang pertama oke gitu dan mungkin pada saat itu juga kan ee kita dibatasi sama sosial media juga mungkin instagram gak seramai sekarang betul kita cuman jalannya di facebook jadi orang-orang yang di circle facebook kita aja yang tahu kurang luas juga sih sebenarnya gitu yang mungkin kedepan mungkin kedepan ada lagi sih seperti itu dan gak maksudnya gak kita gak menutup kemungkinan juga untuk orang-orang lain luar kota juga ikut membantu dalam event kita bekerja sama gitu oh pada saat itu pendanaannya gimana men oh itu untuk pendanaan memang ada ada sponsor sih memang dari salah satu pergi ke diri itu yang mereka mau ayo kita bikin sesuatu ya itu akhirnya kita gini acaranya kita susun akhirnya jalan oke tantangannya pada saat itu seperti apa tantangannya terlalu rame sih terlalu rame sama tempatnya sama tempat sama tempat untuk kalau pada saat itu kita bingungnya malah tempat tinggal mereka gitu iya untuk istirahat kita gak punya tempat lah terus keletrean gitu di emperan gitu akhirnya gimana banyak yang banyak yang gitu juga sih wah iya banyak cuman mereka ya kita kumpulin dari satu kita istirahat bareng satu tempat gitu oke melihat pelakunya sendiri banyak ya bisa dilihat ini kan ada macam-macam tapi penikmatnya orang-orang yang tinggal di kediri itu sendiri gimana apakah emang suka hip hop atau dengerinnya kalau ke klub itu ya koplo diskopantura atau gimana tuh atau mereka mereka support gak minimal ya mereka support gak kalian bikin kayak gini sebenarnya oh dari kalau dari segi kalau beberapa gigs yang kita buat di jalan kita buat di beberapa tempat itu crowdnya itu bisa crowd yang bukan dari komunitas orang awam gitu ya itu cukup kalau dibilang untuk kota kecil itu cukuplah bisa dibilang banyak soalnya kan kita sendiri yang bukan dari komunitas karena di kediri sendiri kan setiap setiap anu pasti punya komunitas sendiri jadi kayak kalau dilihat yang bukan komunitas itu cukup banyak jadi seperti orang awam pun bisa tahu bisa lihat bisa tahu gitu apa itu hip hop apa itu beatbox apa itu dance kayak gitu jadi jadi agak enggak menutup kemungkinan buat lebih banyak bakal kedepannya bakal lebih banyak lagi untuk orang awam yang bisa mengetahui enggak 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 ada yang kayak suhu bubar-bubar gitu enggak ada ya untuk ini kumpulan berandalan ini semua gitu enggak abis kalian baju-baju hitam-hitung gitu kan semua dikumpul adik pikir mau apa ini mau rusuh gitu hehehe hehehe emang mau demo loh enggak kan kita enggak tahu namanya orang berkomunitas oke ada aja orang yang salah persepsi padahal mereka positif loh yang mereka lakukan ya dong betul betul tapi untung tapi untungnya kemarin juga kita kan kolaborasi sama balik kota juga sih itu dia oke jadi ada yang support minimal dari masyarakat juga mensupport kalian itu sedikit sedikit membantu sih iya jadi emang nilai plusnya disini ketika kita kolaborasi dengan balik kota itu di setiap perempatan kan itu ada sound kayak toal gitu di putar disitu lagunya di semua perempatan oh gokil keren di semua titik kota keberi di putar lagunya itu oh iya oh jadi kayak yang kalau misalnya di lampu merah itu terus ada yang misalnya motornya agak maju dikit mas mas mundur sedikit gitu itu ada tuh disitu ya wow kita sempat juga sih ngeliat itu ada yang mobil patroli patroli kayak patroli gimana ya istilahnya soal kobebe dan lain-lain gitu kayak menghimbau gitu dia puternya lagu kita puternya lagu itu lagunya tuh lagu apa lagu hip-hop maksudnya gitu oh iya oh iya kalau di Jakarta nggak ada yang kayak gitu adanya tahu iya tahu bulat kita tahu bulat digoreng dadakan iya disana gila ya lagu hip-hop wah kalah disini nih bener-bener nih wah ada kota tahu mereka ya betul nggak ada yang berani lah udah walaupun berarti berarti wali kota sangat support ya dan itu tuh waktu itu berarti kejadian pas di 2012 itu ya sekarang oh justru sekarang sekarang iya 2020 itu pas ada rame-rame nya covid sih hmm berarti nah itu gimana tuh boleh diceritain nggak maksudnya wali kota bisa masukin lagu-lagu hip-hop ke yang toa-toa di jalan-jalan itu proses masukinnya gimana siapa yang approach wali kota duluan tuh kalau approach wali kotanya sih ada salah satu orang sih itu juga penggeraknya ke diri kokoga itu si jambrong itu ya maksudnya kita bikin sesuatu apa yang karena kita nggak bisa membantu orang-orang yang terdampak covid itu tapi gimana cara kita nyemangatin yaudah kita bikin lagu aja kita ngajak siapa oke ngajak wali kotak juga oke masuk weee mantep ya dan itu masih terus dilakukan ya saat ini ya masih 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 wih kok ya belum pernah loh lagu gue masuk di toa-toa di pinggir jalan itu itu susah loh oh ya kan hahaha wow ini masuk nih itu berarti kan sangat memasyarakatkan hip-hop ya tentunya ya bener apalagi mereka bisa melakukan itu pas lagi di era pandemi covid ini lagi mantap oke nah kalau berarti nih kalau di youtube ada punya channel ke diri hip-hop family sendiri ya iya ada bener ada ya nah itu kalau misalnya lo ada komentar-komentar negatif itu gimana tuh nganggepinnya ada gak komentar negatif di channel-channel youtube itu ya ada sih kita hapus komentar hahaha oh ya gak ada tapi kan kalaupun di hapus masih tetap sakit hati tuh hahaha gak kalau jauh ini untuk komentar-komentar yang berdesak atau yang jelek-jelek atau gimana itu gak ada sih belum ada belum ada belum ada pengen belum ada sih masih aman pengen gak biar tak bilangin sama ini viewers ini mungkin hahaha hahaha biar rame biar viral loh hahaha biasanya gitu biasanya gitu oke kalau ada kalau ada negatif ataupun kebanyakan sih mungkin kayak dislike atau komen negatif ya itu malah bukan masalah sih maksudnya kita tetap produktif walaupun mereka mau ngobrol apapun kita gak peduli gitu iya iya gitu sih kan belum mindset kita itu menurut menurut kita itu kayak orang-orang yang biasanya hate speech kayak gitu biasanya orang yang belum tahu yang orang yang belum matuh gitu loh belum mengetahui ya tugas kita kan buat menyebarkan itu apa apa itu gue supaya kan tidak cuman rap doang cuman nyanyi-nyanyi terus kata kan kita juga mau nyampein isi-isinya gitu hmm oke dan dan ini berarti masih terus eh apa ya masih tetap terus berkarya karena eh kemarin tanggal 11 November itu baru aja rilis lagu ya eh apa street betiga ini mereka ya bertiga ini nah makanya sekalian dihadirin nah itu itu singlenya tentang apa sih dan eh ini baru se-apa baru keluar lagi setelah sebelumnya eh terakhir keluar kapan tuh februari iya 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 bulan februari cukup lama kan eh gapnya antara rilis sebelumnya di februari sampai sekarang sampai november vakumnya kenapa terus akhirnya kenapa akhirnya ngeluarin straight ini eh sebenernya kan ke youtube ya ke dribo family kan bukan cuman buat rap kita eh semua jadi mau graffiti mau dance mau beatbox semua kita masukin kesana kalau mau kalau mau dibuatin konten kita masukin kesana ya jadi gak melulu tentang rap doang jadi kadang eh video klip kadang konten beatbox cypher atau DJ lagi jamming kayak gitu biasanya jadi makanya kayak eh kalau kita mau masukkan sesuatu itu gak harus melulu rap kita eh memasangkan dengan semua teman lah kita kan saling bagai wadah oke nah terus akhirnya keluar lagi barusan rilis 11-11 2020 straight apa nih eh singlenya nih tentang apa ceritanya kalau straight sendiri sih eh kalau intinya kita pengen menunjukin bahwa eh kita masih ada gitu sih maksudnya masih eksis di masih eksis di dunia musik eh atau hipopini sih gitu oke jadi gak menutup gak menutup maksudnya gak menutup juga siapa bahwa nanti ada yang temen-temen lihat atau mereka pengen gabung atau apapun itu pun juga kita gak menutup sih sama iya sama kita notice notice sedikit lah tentang apa kalau perbedakan hiphop ini gak melulu harus hasilnya cepat sih sebenarnya ini jadi kita perlu proses yang panjang dan sangat-sangat panjang mungkin sangat panjang tapi kita tetep bisa menikmati dan kita masih bisa berenang di proses itu jadi berapa tahun ini bikin singlenya nih ini habis katanya panjang katanya prosesnya baru keren lo jablokin gak apa-apa gimana sih bercandain hehehe enggak ini gua curiga sebenarnya tanggal 11-11 itu kan itu kan ya apa hari jomblo itu hari jomblo sih iya hari jomblo hari jomblo lo itu single 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 kemarin kan laki jomblo hehehe hehehe disipin tuh disipin akhirnya hehehe modusnya ternyata ya hehehe hehehe oke 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 nah jadi berarti ini emang ya emang harus selalu menunjukin karya sih kalau mau eksis ya kan buktinya dari 2008 sampai sekarang ya kediri hipo family itu masih ada dan sebenarnya kalian tuh ada gak sih yang kayak mau nerima anggota gitu emang ada gak sih kayak proses terima anggota atau siapapun tuh yaudah gabung aja gitu gimana sih kalau mau ikutan kediri hipo family itu apa ada ospeknya gitu enggak hehehe interviewer biasanya kita harus training minimal putar lapangan gitu 50 kali gak ada ini yang di hutan gitu camping 3 hari 3 malam juri malam juri malam mau gak ada juri malam iya hehehe dari kediri hipo family itu kita bebas mau yang gak bisa mau yang bisa terserah kita gak ada bedanya soalnya kan kita sendiri sama-sama masih mau belajar kan masih banyak kekurangan yang menutupi buksinya saya sendiri kan lebih Pak Black ini lebih dulu ini Valen masih SMA kelas berapa? kelas 1 kelas 2 kelas 2 kamu masih SMA kelas 2? iya eh udah malam ayo tidur hehehe sekolahnya online kok gak apa-apa hehehe bercanda Valen ya ini pake kuota sekolah ini oh iya kamu pake kuota sekolah ya hehehe iya tapi buat-buat anggotanya atau yang yang simpatisannya si kediri hipo family ini yang paling muda umur berapa? oh paling muda mungkin SMP SMP ada yang SMP? SMP iya masih SMP kalau bicara tentang keseluruhan KF ya maksudnya gak melulu tentang rap Graviti juga SMP SMP ya? paling ya jadi yang kalau beli-beli minum disuruh dia tuh yang disuruh beli ya? hehehe gila di Ospreka suruh beli minum hehehe lu senioritas banget lu hehehe gili ketauan ya dulu lancong lancong ini kita jujur-jujurnya ini Valen dulu pas baru masuk juga disuruh kayak gitu pas gitu ya hehehe lancong loh kan bener gak apa-apa biar maksudnya biar sebenarnya buat mentalnya tough ya kan namanya kita berkomunitas kita harus ngerti hehehe eh Valen gue mau nanya deh hehehe dari awal itu emang udah langsung interestnya di sebagai beatmaker atau nge-rap dulu tuh? aduh hehehe hehehe sebenarnya kalau dulu itu lebih ke iya sih beatmaker sih sebenarnya tapi ke beatmaker cuman sih gimana ya? kalau kalau kayaknya gue curiga dia dipaksa nih dipaksa jadi beatmaker sama si Eki sama si Black Canyon diam diam tuh kan dia langsung tutup muka tau si Black Canyon mas aku mau belajar jadi rapper mas enggak kamu bikin beatmaker dulu hahaha gimana gimana Valen? ke awal mula sih dulu eee nontonnya sih enggak perlu tentang beatmaking sih sebenarnya oke dulu tuh pertama kali itu malah ke gravity ke graffiti oh malah graffiti dia iya dulu dulu ke graffiti terus terus dikasih nih ceritanya dikasih sama temen kan eee punya juga punya broker kan itu temen temen itu ngasih ini ya ada software fruity loop di laptop tapi enggak pernah dipakai hmm karena enggak pernah dipakai kan dia enggak tahu itu apa fruity loop apa tau itu apa terus hah nyomot di youtube aja beatnya gitu iya iya coba nyomot di youtube beatnya terus akhirnya pas nyomot di youtube itu ada kayak salah satu video ternyata si fruity loop itu bisa dibuat bikin beat oooh oooh jadi dulu berapa fruity loop pas dikasih fruity loop ini game apaan ini gitu ya hahaha hahaha nah terus akhirnya ya musisi kamar juga sih maksudnya buat mini studio di kamar di pojokan kamar gitu dengan alat celadanya dulu sampai sekarang sih laptopnya masih asus asus 43 asus tahun berapa itu itu sama dulu ada ayah dia punya monitor monitor bekas samsung yang masih tabung itu cuma itu sih dua itu sama sound speaker buat manten manten buat manten buat gawinan wah ya sound speaker buat laptop sih laptop biasa terus cuma gitu terus akhirnya keren sama beberapa beberapa kayak contohnya ya ya pelaku-pelaku di dunia beat making kayak ya siapa ya banyak banyak sih berarti emang otodidak ya kamu emang begitu tahu oh ini ternyata bisa bikin Fruity Loop ini bisa bikin jadi beat software untuk membuat beat akhirnya baru ngulik ya dari situ ya weee tapi pas lagi belajar itu artinya tetangga pada tahu dong ya tahu wak ya apa kayak speaker manten itu ya semua pada tahu nih ngapain si Valen itu malam-malam jeduk 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 tapi dari keluarga gimana nah dari keluarga tuh pertama itu keluarga nangis hah nangis senang apa nanya sedih jadi gini kayaknya terharu nih ceritanya cerita-cerita sendiri jadi gini dulu itu sempet dulu itu sempet kan buat beat sendiri kan itu udah mulai produce beat sendiri tuh walaupun masih aur-auran masih nggak tahu painting nggak tahu apa-apa nah setelah itu produce beat tapi dulu saya rekamannya di memang di dapur rekaman beneran beneran di dapur maksudnya dapur jadi memang di studio rekaman beneran oh gila di dapur di studio rekaman entah habis itu kan kita bayar kita ngumpulin istilahnya patungan kan kita berdua terus sama ada temen kita berdua patungan dengan tarif yang bisa dibilang untuk anak seusia sekolah itu berapa iya berat dan harus ngumpulin dan dulu saya tuh ngumpulinnya itu nggak nggak disisihin jadi kalau ada uang satu 5 ribu ya udah 5 ribu semua itu hmm jadi di sekolah itu cuma bekel aqua itu aqua apa pegelas satu oke dan dan setelah itu di mixing mastering dari sana jadi kita cuma terima beres cuma bikin lirik rekaman sana beat dari sini tapi hasilnya tuh nggak tahu ya dulu dulu kalau pribadi saya lihat itu lihat ngedengerin beatnya dan ngedengerin hasilnya dia tuh udah wah gila nih bagus banget gitu terus si ibu malah nangis nangis kenapa bilang iya iya tapi nangis kenapa nangis makin kesini makin kesini ibu sama bapak itu bilang nah ini lho le ini lho le lagu saya ngapi lagu-lagu ini sampean oke ini lho lagu-lagunya kamu yang bagus gitu iya gue curiga bukan ibunya yang nangis dia yang nangis ini terharga hahaha nggak jadi moralnya sebenarnya ibunya itu malah pengen nyemangatin sebenarnya lagu-lagu mu tanpa masuk dapur rekaman itu lebih bagus dari yang masuk di dapur rekaman itu gitu ya maksudnya ya oh jadi nggak perlu itu spend money duit itu kan dibuat untuk yang dapur rekaman itu nggak penting mau itu speaker mantan mau pakai YouTube asus yang penting yang keluarnya yang penting lagumu dewe tole gitu dan ini berarti kemarin nangis nah ini denger lagu straight buatanmu berarti gimana reaksi ibumu nangis kejar reaksinya sih nungguin terus nungguin sampai ngepos ke sampai eh sampai gila kemarin sampai grup-grup ibu-ibu sampai dari grup-grup adek-adek suruh jualin sama nyokap sama itu sama kelompok ini bentar lagi lu arisan ibu-ibu diundang siap-siap kamu naik siap-siap kamu naik teropnya kawinan ya siap-siap kamu naik reknya kawinan itu ya tak tunggu kamu videonya sama Mas Eki waduh ya siap-siap Wah tapi gua ini sih harus-harusnya apa inget lagi gitu ya apa namanya kita harus berterima kasih sama temennya yang ngasih fruity look itu Iya betul pertama kali ngasih fruity look iya loh kalau enggak ada kalau enggak ada dia masih inget namanya siapa masih sampai sekarang dia masih satu-satu grup-grup juga Oh oke ya berarti dia emang dari bagian dari kediri hip-hop family juga ya Iya kalau yang di video strike itu dia juga gimana ya dia belum pernah masuk dia ikut masuk juga jadi SDS studio yang punya dia yang ngasih fruity look itu wow oke 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 nah berarti kan maksudnya kenapa gua tertarik ya denger ceritanya valance ya dengan usia yang sangat muda tuh kan udah udah bisa bikin beat segala macem gitu kalau kayak ya Black Anya terus kemudian Nike kan udah lumayan lama ya di hip-hop itu sendiri kan aku nggak ngomong udah tua loh ya kamu sendiri yang ngomong loh ya tapi berarti masing-masing kan emang ini kalian kan bukan terbentuk dalam satu grup rap ini kan karena kan masih memang pakai nama sendiri-sendiri gitu nah project dari masing-masing itu sendiri sendiri apa aja nih kalau bisa dibilang project kedepannya project kedepan kalau project kedepan ini aku sendiri masih proses IP sih Oh proses IP rencananya kapan sama single-single rencana tahun ini Wah berarti dikejar dong ntar lagi dong ya tahun ini kalau nggak sempat ya tahun depan jangan dong di sempetin tahun depan album tahun depan album tahun ini IP tahun depan album gimana udah jalan ya tak tahu lagi loh ya ini harus-harus tahun ini keluar bentar lagi udah Desember ya Nah itu akan rilisan fisik atau hanya digital eh rencana digital sama fisik untuk fisiknya sih nggak terlalu banyak sih oke aku untuk fisiknya sendiri cuman aku kirim ke orang-orang yang tertentu aja sih ntar inget tuh titip edar sama ibunya Valen tuh ntar oh iya senang-senang jangan laksanakan ya iya buat buat bonus untuk Arisan nih iya lumayan oke oke nah kalau Eki sendiri kalau aku sendiri sih lebih ke single ya kalau ada single-single yang baru oke masih single Thomas hehehe hehehe ya mungkin karena itu ya karena itu lebih ngeluarin single eh kamu masih nggak papa single dia udah tua sasi single Oh aku single terus hahaha 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 oke jadi single-single single-single terus rencananya enggak mau bikin IP juga kayak Black Canyon sebenarnya tahun kemarin udah mau udah mau buat album ya cuman karena kendala ya adalah sebuah kendala jadinya gagal akhirnya di Junda dululah kenapa sih Valennya males bikinin bit ya ya adalah Oh ada yang lain patah patah cinta itu iya kayaknya di cerita-cerita gitu patah cinta itu kayaknya heartbroken nih kayaknya biasa cewek emang kayak gitu kenapa emangnya iya makanya single-single kedepan itu mau menceritakan tentang itulah oh itulah oke siap heartbroken ya oke nah Valen sendiri kalau Valen sendiri projek kedepannya apa Valen kalau saya sendiri projek kedepan mungkin musik video lagi sih gue yakin si Valen ngetop nih di sekolah nih kalau ada studio season tuh dia buat anak-anak SMA dia ngejawabnya tuh udah ini gitu ya loh diais dia sama pasti lulu ngetop lupa sih di sekolahan lu ya ngetop ngetop orang-orang tau bikin nama Valen aja top markotop Photoshop ya kan jangan-jangan lagu anthem sekolahnya itu yang bikin Valen itu curiga gue bikin lu lumayan itu di sekolah sih juga ada studio juga yang main dulu Wah mantep banget Oh ya Difasilitasi sama sekolah ya Iya sih Kemarin Ya gak tau juga Di dalam kelas Lagi enak-enak Di hidur Lagi enak-enak Lagi enak Belajar lah Belajar Lagi Belajar Terus Ya gitu Jangan-jangan lu yang ngajar lagi Lu yang ngajar beatmaking disitu Dan Kagetnya sih gini Itu yang Nyamperin guru BK Hmm Oke Terus Guru bimbingan karir gitu Terus Perasaan Gak pernah Bukin masalah Tapi masalah yang Gak serius Cuma Setelah itu Mas Ayo ikut aku Ke ruangan BK Terus Dikasih kunci Ya Terus Dikasih kunci Disuruh Bersihin Ruangan yang Di sebelahnya Ruang OSIS Sama temen Suruh milis Temen empat Yang Tahu Masalah Alat musik Oh iya Wah Kenapa pak Saya bilang gitu Soalnya itu studio lama Pikiran 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 saya pribadi kan Oh iya Mungkin Si Guru ini Nyuruh Kenapa kok Nyuruh orang yang Tahu Alat musik Karena kan Ada yang Kadang-kadang Kabel Terus ada Kadang-kadang Kalau Gitar itu Sembarangan Kalau bersih Bisa putus Nah Mikir Kalau mikir saya pribadi Ini mungkin studio live Biasa Ternyata Studio rekaman Keren banget Gue bilang Dia ngetop di sekolah Keren Guru-gurunya udah bilang Udah Valen aja Beres Terus 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 Dan setelah Dibersihin Itu kan masih Masih kosong Masih cuma ada monitor 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 satu Terus Midi Sama Speaker Flash Nah iya Habis itu Dikluarin lagi Lah Double pedal Terus Dikilang lagi Nah Soundcard Dikluarin lagi Nah Berringer Buat monitoring Apa Headset Buat monitoring Dikluarin lagi Yah Mik Aduh Kagil Langsung Kagil Seneng Nemu Harta Karun Wah Oke Tapi berarti Kamu kelas 2 Sekarang Waktumu Cuma tinggal Satu tahun lagi Untuk menggunakan Studio itu Ya Makanya Itu Jangan dibawa pulang Loh ya Benernya Udah dibawa pulang Udah dibawa pulang Aku curiga juga Itu Masih Ya Kemarin Gini Di sekolah Ada problem Dari Soundcard Terus Micnya Itu gak support Mungkin ya Terus akhirnya Udah pak Biar saya perbaiki dirumah Gitu ya Modus Menei Ada mic Tapi Soundcardnya Gemadai dirumah Terus Akhirnya udah Biarin aja lah Dibuat Dibuat Di rumah dulu aja Nanti kalau mau Balikan Ntar-ntar aja Ternyata Ada salah satu temen Ada salah satu owner Ya adalah salah satu temen Itu yang minjemin Soundcard Oke Ya saya kira Soundcardnya mungkin ya Beringer mungkin Atau V8 lah Apa gimana Dateng Abang Gojek Mas Ini dari Mas Itu ya Terus Ya Itu Tentang Lah fokus Gila ini Gila ini Gimana Langsung Aku calling Langsung Calling Public Langsung Calling Langsung Aku tau nih Pasti langsung Telepon Si Black Gak jadi Single Bikin IP Kita Iya kan Iya Bila Panjang Panjang Ya ceritanya Tapi menarik Banget Akhirnya Itu Panjang Tapi Tapi udah Midnya udah kembali Udah kembali sekolah Udah kembali sekolah Dan sekarang Bingung Mau pake Nah itu Kenapa tadi Si Eki gak jadi Bikin IP Udah balik lagi Ke sekolah Apakah ada Di balik Oke Nah Itu berarti kan Kalian punya Kalian masing-masing Ini punya proyek Yang akan Dijalanin ya Kedepannya Tapi Untuk Kediri Hip hop family Sendiri Apa nih Proyek ke depannya Atas nama Kediri Hip hop family Kalau untuk Kediri Hip hop family Sendiri sih Untuk tahun ini Mungkin Belum sih Maksudnya kita Belum Belum Pengen Belum pengen Ngadain acara Sendiri Mungkin kalau tahun depan Rencana untuk Tahun depan Semungkin Oke Mau Mau Itu lagi Buat Apa Yang kemarin Sama Tuan 13 Itu yang Semua Semua Culture Ngumpul Itu mau Disatuin lagi Dan mungkin Ditambah Lebih banyak Lagi Subculture Yang mau Masuk Kayak gitu Mungkin Karena kan Kita Nggak Maksudnya Kita Nggak Nutup Kemungkinan Juga Dari teman-teman PMX Atau Subculture Yang lain Mereka Mau masuk Karena Untuk Kedepan Masih Banyak Untuk Kolaborasi Kolaborasi Lagi Jadi Kita Nata Dulu Nanti Kita Cari Orang-orang Dulu Yang Istilahnya Orang-orang Sangar Yang Pergerakan Apa Disini Kita Ajak Juga Oke Tuan 13 Sudah Sempat Mampir Kesana Tahun 2018 Sempat Rekaman Juga Di kamarnya Si Valen Belum Di ruangan PK Di kamar Lain kali Kalau misalnya Tuan 13 Dateng Langsung Todong Aja Aku Juga Langsung Todong Aja Suruh Rekaman Siap Berarti Mudah-mudahan 2021 Pandemi Ini Berakhir Kediri Hipop Family Bisa Jalan Dengan Projek Projek Kedepannya Menyatukan Segala Macem Elemen Subculture Subculture Dari hip-hop Semoga Semakin Besar Dan Bisa Membawa Dampak Yang Baik Untuk Kediri Dan Juga Gak hanya Kediri Tapi Di sekitarnya Bahkan Jawa Bali Mungkin Sumatera Bisa Ikut Daerah Timur Bisa Ikut Juga Yang penting Relasi Sih Tapi Sekarang Kita Lebih Mudah Karena Sosial Media Apalagi Ada Bang Judit Kita Masuk Di Satu Grup Bang Judit Itu Bikin Grup Juga Masuk Disitu Jadi Channel Channel Dari Daerah Mana Kita Juga Dapet Lebih Gampang Untuk Connect Sama Mereka Asal Jangan Kebanyakan Ngegosip Aja Dia Kan Sukanya Gossip Jangan Banyak Julitin Orang Jangan Banyak Julitin Laki Perempuan Selamat Dibanyakan Julitin Tapi Ngomong-ngomong Soal Sosmet Nih Kalau Misalnya Pengen Terhubung Sama Teman-teman Di Kediri Hipop Family Itu Sosmet Apa Aja Instagram Ada Kediri Hipop Family Di Youtube Channel Apa Kediri 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 Family Tiktok Tiktok Menyusul Menyusul Tapi Akan bikin Yang inginya Bikin Ntar Kita Bikirin Konsepnya Dulu Yang pertama Tiktok Ntar Goyang Semongko Semongko Bisa Diatur Tapi Nanti Endingnya Trap Wah Iya Tetap Harus Kreatif Mantap Oke Nah Tadi Gue mau nanya Jadi lupa Gara-gara Semongko Itu Mana Dia lagi Latihan Goyang Itu Gak bisa Gak bisa Gue Oke Jadi Teman-teman Yang lagi Nonton Bisa Langsung Subscribe Aja Channelnya Kediri Hip Hop Family Terus kemudian Follow di Instagram Kediri Hip Hop Family Dan juga Masing-masing Juga punya Instagram juga Jadi bisa di follow Nanti akan dimunculkan Di Instagramnya Hip Hopore Oke Last but not least Siapa yang Mungkin mau shout out Buat siapa Shout out Buat teman-teman Semua pelaku Semua pelaku hip hop Yang masih ada Yang masih eksis Sampai sekarang Yang masih bergerak Yang masih Berenang Yang masih Berenang Di dalam Keribetan Di dunia Oke Eki Buat Yang terkasih Semua Buat semua Yang Semua yang Masih malu-malu Atau yang masih Belum Mau menunjukkan dirinya Bisa Bertanya Pada siapapun Yang lebih Tau kan Lebih baik Daripada Diam Terus Gak bisa Mau ngapain Kan lebih baik Tanya kepada Yang lebih Tau Jadi Kita disini kan Bisa membuat Pergerakan yang baru Membuat Regenerasi yang baru Jadi kita Tidak stuck Di kita-kita sendiri Oke Jadi Yang lebih muda Atau yang lebih Mau tahu Bisa belajar lebih Mungkin seperti itu sih Oke Yang belum Meletek Silahkan meletek Sama ke diri Hip hop family Falan Mungkin ada pesen-pesen Buat guru BK-nya Oke Kalau Pesennya Buat teman-teman aja Buat semua pelaku-pelaku Yang berdiri Bidang musik Gak cuma hip hop sih Yang masih sekolah Yang masih duduk Di bangku SMP SMA SMK Yaitu Jangan Masalah sama BK ya Tolong Terus berdua Tetep Ibu Bapak Terima kasih Ibu Nomor 1 Dan jangan lupa Titik album Kearisan Dimana-mana Ini Bagus sekali Itu Petua yang terakhir Karena Doa ibu adalah Segalanya Kita harus memang Respect sama orang tua Itu Orang tua Siap Oke Terima kasih banyak Teman-teman Kediri Hip Hop Family Black Canyon Eki Dan juga Valence Mudah-mudahan Sukses terus Dan ke depannya Kita tunggu Project-projectnya Jangan lupa Selalu kirim Kirim-kirimkan info Ke Hip Hopore Supaya kita bisa Bantu promo-in Ya Thank you Sehat selalu men Bye Peace Kamu Dulu gak Masih 5 menit ya Mak Bukan Ini kita biasanya Closing dulu Kamu udah lama sih Gak di Hip Hopore Ini kita masih Shooting ini Oh ya Masih itu Itu liat tuh Masih ada 5 menit lagi Gak Harus 5 menit juga sih Pengen agak lamaan Nanti kan juga ada episode lagi Setelah ini Ya mumpung lagi gak ada upi gitu Maksud gue lamain aja Pi Ampe abis itu memory cardnya gitu Iya ini tuan ke 13 Kemana sih ini Kapan lagi gue take over Hati-hati Dia gak mau Gak mau pindah lagi Pi Jadi lo Lo yang Lo yang upi Berarti switch Upi Lo sekarang dimana sih Lo gak apain aja sih sekarang Sekarang Gue freelance Oke Emang kayaknya corporate life gak cocok sama gue Oke Siap Siap Yaudah Jadi kita akan Ini interview sama John Parapat Dicicil aja di setiap episode Bersambung Tapi that was Again Walk the talk Dan kalau buat temen-temen Walk the talk Walk the talk Jadi buat temen-temen yang mungkin Tahu ada pergerakan Di kotanya Ya Silahkan aja tulis di komen Di bawah ini Kasih tau ke kita Supaya kita bisa ngobrol bareng mereka Supaya kita bisa tanya-tanya Supaya kita bisa Mendapat inspirasi Betul Ya Bahwa emang pergerakan ini Yang dibutuhkan di seluruh Indonesia Dan yang paling penting itu Jangan pernah malu Untuk diajakin ngobrol Orang itu banyak yang kayak Aduh takut Aku kelihatan kurang bagus Atau kurang apa Ngapain takut Ngobrol aja ya Kita ngobrol Kita sharing Itu sharing itu penting Ada yang kita tidak tahu Kita boleh nanya Ya kan Kalau yang ditanya Gak bisa dijawab Ya udah Ya betul Sekali Kita bercanda air sih Di sini Ya kan Ya ada Gak ada senioritas Gak ada junioritas Kalaupun ada apa Jangan dimasukin ke hati Hanya bercanda 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 Sersan Serius tapi santai Asik Alright Thank you banget For watching Sekali lagi Subscribe youtube channel Hiphopore Tetap patuhi Hah Ya disini Subscribe Subscribe Nyalakan loncengnya Nyalakan loncengnya Ya kan Comment Tetap Comment Terus tetap Patuhi protokol Sersan 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 Terima kasih.